Setelah media kita semprot, kita diamkan beberapa saat disini tanpa menunggu lama, sudah terlihat sendiri, sudah berreaksi ya lor ya, sangat tajam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush, seluruh 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 nusantara, seluruh jagat raya, dan seluruh dunia yang sedang menyaksikan. Dan semoga dulur-dulur selalu sehat ya lor ya. Oke lor, di depan saya ini ada produk dari Legato, saya coba kemarin beli dari online ya. Untuk produk ini lebih fokus ke paint remover. Paint remover ini kemungkinan ada yang beda ya lor ya, disini bisa mengupas media plastik, fiber, kayu, aluminium, besi, dan lain-lain ya lor. Untuk petunjuk pakenya nanti kita akan jelaskan sambil kita masuk ke pembahasan ya lor ya, supaya langsung bisa dipahami dan tidak ada yang gagal paham disini. Kita akan tunjukkan bagaimana proses yang benar dan teknik yang benar supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya lor. Untuk bisa mendapatkan atau membeli produk dari Legato ini, dulur-dulur bisa cek di kolom deskripsi, nanti saya cantumkan link pembeliannya ya lor ya. Untuk pengirimannya seluruh Indonesia, jangan takut. Oke lor, kita langsung saja lanjut ke pembahasan ya lor ya. Oke lor, sebelum kita memasuki proses pemakaiannya, disini ada langkah awalnya, yaitu kita akan amplas dulu media. Disini ada media ABS ya lor ya. Untuk amplasnya sendiri saya menggunakan grid 320 ya lor ya. Dan tujuan daripada pengamplasan ini, itu adalah untuk membuat pori-pori atau membuat selah jalan. Bagaimana caranya remover atau cairan remover itu cepat meresap kepada bidang cat yang kita akan kupas ya lor ya. Jadi untuk pengamplasannya ini, kita hampas tekan saja tidak apa-apa, yang penting rata ya lor. Oke lor, disini media yang sudah kita amplas, kita keringkan dulu. Terlihat gurisan-gurisan amplas kasarnya tadi ya. Jadi kenapa saya pilih amplas kasar? Disitu saya lebih utamakan cairan itu, bagaimana caranya cepat meresap ke dalam media cat yang kita akan kelupas nanti ya lor ya. Dan jangan lupa siapkan kapi dan sarung tangan ya lor. Oke lor, untuk tahap pakai daripada remover ini kita kocok dulu, karena tipenya aerosol ya, bukan oles. Jadi kita kocok dulu untuk membuat partikel yang didalamnya itu bisa homogin atau tercampur ya lor ya. Oke lor, untuk gaya pakai atau gaya semprotan ini, untuk kemiringan kalengnya sendiri itu di angka 45 derajat saja ya lor ya. Jangan terlalu miring, jadi supaya cairannya itu bisa ikut tersemprot dan tidak hanya gasnya saja yang terbuang ya lor ya. Oke lor, untuk penyemprotannya ini tebal saja tidak apa-apa supaya cepat berreaksi ya lor ya. Saya lakukan 2-3 kali lapis, tidak apa-apa. Oke lor, setelah kita semprot tadi sebanyak 3 lapis tanpa jeda, disini dulur-dulur bisa lihat sendiri ya. Tanpa menunggu beberapa menit, tidak usah menunggu lama, media sudah langsung terkelupas atau chat sudah langsung terkelupas seperti itu penampakannya. Dan disini untuk plastiknya sendiri atau ABS-nya sendiri itu tidak rusak ya lor ya. Tidak seperti kalau kita itu bikin sendiri yang dari remover campur thinner itu, kalau saya kurang recommended, karena saya juga tidak pernah pakai yang seperti itu. Jadi untuk produk ini sangatlah membantu ya lor ya, untuk pengelupasan media plastik supaya aman. Oke lor, setelah kita diamkan, sekitar 5 menit, kurang 5 menit ya, kurang 5 menit, cuma 3 menit saja, baru kita lakukan pengelupasan ya lor. Disini untuk sistem pengelupasannya saya menggunakan kapi, karena menurut saya tidak apa-apa sih untuk media plastiknya karena tidak lembek ya. Jadi aman-aman saja, lakukan pengelupasan ini merata ya lor ya, sampai bersih. Oke lor. Lur. Lur. selamat menikmati 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 selamat menikmati